Halo teman-teman di video kali ini aku bakal kasih tutorial trik cara cepat bikin konflik tekstur buat tekstur ini pertama-tama silahkan download dulu aplikasi nvm file manager di playstore kalian cukup pakai satu aplikasi ini aja dan untuk full tutorialnya kalian bisa tonton video yang ini dan disini aku bakal bikin mod untuk PES 2014 original Konami yang regiunnya USA tapi teman-teman teman-teman juga bisa pakai ini di game yang sudah di mod ya kayak PES mode football dan sebagainya Oke langsung aja kita buka PSP nya untuk merekam kode teksturnya di sini kita akan gunakan fitur simpan tekstur baru jadi teman-teman silahkan masuk ke pengaturan alat-alat pengembang nah disini kita centang simpan tekstur baru lanjut kita buka game yang mau kita mau teksturnya nah nanti tapi di atas ini bakal muncul notif simpan tekstur baru enable dan disini aku bakal memot tekstur intro start screen background menu dan tekstur lainnya untuk teman-teman yang belum tahu fitur ini mirip kayak screen recording ya di HP kalian jadi misal gambar itu yang tempel di layar maka gambar itu yang bakal direkam bedanya kalau screen recording hasilnya jadi video sedangkan fitur ini hasilnya tekstur gambar yang dinamai dengan kode-kode nah kode inilah yang bakal kita otak-atik disini tunggu beberapa saat dan kita keluar aja dari PSP nya lalu kita buka aplikasi nvm file managernya di nvm file managernya kita buka folder PSP ke tekstur dan disini ada ID game kalian buka folder new dan di dalamnya ini ada beberapa tekstur yang berhasil terekam tadi ya lalu kita pilih beberapa tekstur yang kita mau ubah dan sisanya ini kita hapus aja biar nggak bingung kalau udah dihapus teman-teman silahkan download scriptnya lalu ekstrak dan nggak perlu pakai aplikasi lain cukup pakai nvm ini aja jadi klik tahan disini tab titik tinggal yang ada di bawah dan pilih opsi unarchive tab oke dan masukin passwordnya buka folder scriptnya dan disini ada tiga file untuk file texturis ininya opsional kalau teman-teman pakai mod biasanya sudah ada file kayak gini terus kita seleksi dan salin filenya ke folder PSP tekstur dan paste disini dulu dan dua scriptnya ini kita pindahkan di folder new ya untuk teksturis ininya kita tinggalkan aja pertama kita jalankan script yang renem.sh ini caranya tinggal tab lalu kita pilih opsi run shell script pilih once tugu beberapa saat dan tekan enter yang ada di keyboard lalu teman-teman refresh dengan cara swipe ke bawah dan disini akan otomatis muncul sama dengan name terus kita edit manual di sama dengan name ini jadi nama tekstur barunya ya di sini disesuaikan aja seperti gambarnya misal ini background menu maka kita rename aja jadi di bg menu dan yang lainnya juga sama disesuaikan aja kalau udah selesai kita refresh lagi dan kita jalankan script yang kedua untuk buat konfig caranya sama kayak yang tadi tab terus pilih run shell script pilih once tunggu beberapa saat dan tekan enter di keyboard kita refresh lagi disini nama filenya jadi 16 angka 0 disertai dengan 8 kode akhir sesuai dengan aturan konflik dan semua list kodenya otomatis ini tersimpan di hasil txt ini ya teman-teman kita buka hasil txt nya pakai nvm text nggak perlu pakai aplikasi lain lalu kita block list kode ini dan kita copy nggak usah disimpan kita keluar aja lalu kita buka text to rest ininya tadi pakai nvm text juga lalu kita paste di bagian bawah disini jangan lupa di save kita keluar dan lanjut kita bikin tekstur barunya disini aku udah buat semua tekstur barunya letak filenya sama dengan letak tekstur rest ini dan nama filenya juga harus sama dengan konfliknya nah untuk dua script ini masih bisa dipakai jadi file-file hasil kode tadi bisa dihapus aja biar kalian nggak bingung kalau bikin tekstur baru lagi Oke sambil kita lihat hasilnya nah disini teksturnya udah work ya teman-teman disini mungkin teman-teman ada yang pakai mau tekstur orang lain terus kalian buat konfliknya sendiri silahkan aja yang penting teman-teman sudah ada izin dari pemiliknya dan teman-teman pakai personal aja jangan dibuat untuk konten atau komersil kalau teman-teman mau buat untuk konten saranku kalian buat teksturnya sendiri aja atau kalau pakai mod orang lain ya kalian kredit aja ke pemiliknya dan juga usahakan pakai iso game yang original konami aja ya teman-teman jangan pakai iso orang lain sekali lagi karena bikin mod itu nggak gampang ya butuh waktu dan usaha makanya kita respect terhadap semua modder selalu download di link original mereka ya sekian video tutorialnya teman-teman boleh dibantu like dan subsnya silahkan komen dibawah kalau ada pertanyaan atau saran terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati